Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ini dia, Pertunjukan Sirkus The Great 50 Show. Pertunjukan ini merupakan sebuah perayaan perjalanan oriental sirkus Indonesia di dunia hiburan selama setengah abad, dari Sabang sampai Maluku. Sekitar 40 ribu pertunjukan telah dikelar, dan lebih dari 17 juta penonton telah dihibur dengan berbagai atraksi. Pertunjukan Sirkus The Great 50 Show kali ini menyeguhkan berbagai atraksi. Mulai dari akrobat, badut, aksi trapis, juggling, dan sepeda ronda satu. Dipadu dengan musik, tarian, atau efek suara, yang membuat konsepnya menjadi segar dan menarik. Dan yang berbeda kali ini, pertunjukannya tidak menggunakan satwa lho. Yang beda, yang jelas nomor satu adalah kita kali ini sudah tidak pakai satwa. Kita sudah tidak ada satwa lagi, jadi sekarang The Great 50 Show ini lebih banyak kita bermain dengan seni pertunjukan akrobatik, kontemporer, dan teknologi. Kita memang tujuan kita adalah ngasih suguhan hiburan buat keluarga, family Indonesia, terutama gitu ya, family Indonesia, buat anak-anak kecil, supaya mereka bisa punya experience, ngerasain mantan sirkus langsung. Pertunjukan digelar selama 2 jam dengan interval 20 menit. Dalam 1 hari, Oriental Sirkus Indonesia menyajikan 2 sesi pertunjukan, yaitu pada jam pas sore dan 7 malam. Para penghujung pun sangat atusias menontonnya. Karena ini kan baru pertama kali di Indonesia ya, setahu aku. Tapi kalau misalnya tertarik kenapa, karena disini selain sirkusnya unik gitu, gak pernah ada, dia juga animal friendly. Gak ada animal cruelty, bebas animal cruelty, jadi tertarik nonton sih. Awesome, it was awesome. Karena baru pertama kali juga lihat Ringmaster yang selama ini kita cembungan nonton di The Greatest Show. Ya jadi, it was fun. Seru, sama banyak atraksinya. Aku suka yang lampu-lampu warna hijau, karena keren. Menyempurnakan liburan bersama keluarga, Oriental Sirkus juga menyajikan kuliner lezat yang tersaji dibuat makanan ringan dan berat, aneka souvenir-souvenir lucu, serta arena kid zone. Nah, buat anak-anak gak perlu khawatir kalau anaknya udah mulai-mulai singunggu, karena disini ada kid zone, dimana? Ada mainannya, ada hula-hula, hula, enggang. Yang maksudnya, akan sering. Bagi yang hari ini atau kemarin belum sempat datang, Oriental Sirkus Indonesia masih akan terus dikelar di Kelora Bung Karno hingga 27 Januari mendatang. Harga tiketnya dibantrol mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000. Dalam Sirkus ini, ada 4 strategian yang diperagakan, yang istilahnya ini menciptakan tentang pendiri Oriental Sirkus Indonesia, yang digabungkan dengan keindahan budayaan Indonesia. Jangan lupa untuk berjalan kepadu, Bapak Porda Nunggu.